Dan caranya itu cukup membuat kita ini agak berhasil karena memang mobilitas penduduk yang memang berpotensi. Dinas Kesehatan Kota Pekalungan mengingatkan kepada masyarakat agar lebih jeli dalam membeli bahan makanan maupun minuman cepat saji yang beredar di pasaran. Dari hasil pengawasan dan pemeriksaan terhadap sampel yang diambil di lapangan, ternyata masih ditemukan beberapa makanan dan minuman cepat saji yang ditambahkan bahan makanan berbahaya yang akan menimbulkan gangguan kesehatan pada tubuh manusia. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalungan Selamat Budianto menyampaikan bahwa Dinas Kesehatan Kota Pekalungan bersama stakeholder terkait lainnya. Di antaranya Dinas Pedagangan Koperasi dan UKM atau Dindakop UKM, Dinas Pertanian dan Pangan atau DINPERPA, dan jajaran kepolisian terus melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap sejumlah bahan makanan maupun minuman cepat saji yang beredar di pasaran. Dari hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan sebanyak dua kali di bulan Maret dan April 2021, kepada ratusan sampel makanan yang sering dinikmati masyarakat, seperti bakso, mie, siomai, kerupuk, dan jajanan takjil. Pada saat puasa kemarin, masih ditemukan beberapa sampel yang masih mengandung bahan kimia berbahaya, seperti boraks, formalin, dan rodamin B. Hari ini kami melaksanakan rapat koordinasi untuk menyikapi atau menjelanjuti hasil pemeriksaan makanan jajanan yang beredar di masyarakat yang dilakukan di Dinas Kesehatan. Hasil pemeriksaan ini dilakukan dua kali ya. Yang pertama, kepada para penjual jajanan yang penjual makanan yang sehari-hari memang sangat diminati masyarakat ya, seperti bakul bakso, itu kita lakukan pemeriksaan. Kemudian yang kemarin itu, yang kedua adalah terkait dengan kemarin puasa ya, puasa itu kita ketahui bahwa saat puasa itu kegiatan untuk jual-beli makanan takjil dan sebagainya itu cukup banyak ya, sehingga ini kami menganggap ini potensi untuk bisa terjadinya beberapa pembuatan makanan yang tidak aman. Jadi memang masyarakat kan seringnya tidak tahu bahwa ini aman atau tidak. Ini tugasnya kami untuk melakukan pemeriksaan. Dan memang dari beberapa sampel yang diambil, masih ada yang positif. Kita melihat dari borak, kemudian dari formalin, dan satunya rodamin. Kegiatan pengawasan tahap pertama yang dilakukan pada bulan Maret 2021 dengan sasaran pedagang bakso di empat kecamatan yang ada di Kota Pekalungan. Hasilnya dari 100 sampel diketahui 16 sampel atau 16 persen mengandung formalin, dan dari 13 sampel lain, 1 sampel mengandung rodamin B. Sedangkan di pemeriksaan tahap 2 pada bulan April 2021, dengan sasaran penjual takjil selama bulan puasa. Ditemukan hasil dari 70 sampel makanan yang diuji, 1 sampel positif mengandung formalin. Romy Soeharto, Batik TV, melaporkan.